Jenengan kalau mau mimpi ketemu kanjeng Nabi, perbanyak solawat. Dan mimpi ketemu Nabi itu benar. Nabi dalam hadisnya menyebutkan, Man ra'ani, fakat ra'ani, haqqaq, siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku, maka itu sesungguhnya aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak akan datang ke mimpi kita, kecuali hati kita sudah sangat cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Ini orang saking rindunya, banyak solawat, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dulu ada satu kiai ditanya sama santrinya. Kiai, saya ingin mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Sama kiainya dijawab, kalau kau mau mimpi ketemu Nabi Muhammad, aku ajari. Amalak, apa? Nanti malam makan ikan asin. Setelah makan ikan asin, jangan minum, abis itu tidur. Kata santrinya, cuma dengan makan ikan asin tanpa minum air, saya bisa mimpi. Kata kiainya, sudah praktekkan. Dipraktekkan sama santrinya. Ini guru mau ngajarkan kepada santrinya. Makan ikan asin satu miring. Kepingin mimpi lama dia. Satu miring dimakan. Selesai makan, gak minum, tidur. Bangun, tidur, langsung lari ke rumah kiainya. Protes. Kiai, saya gak mimpi ketemu Rasulullah. Kata kiainya, terus kau mimpi apa? Saya mimpi laut. Saya mimpi sungai. Saya mimpi hujan. Saya mimpi air di mana-mana. Kata kiainya, karena ketika kau tidur, kau dalam keadaan haus. Dan yang kau dambakan adalah air. Maka kau mimpi berjumpa dengan air-air yang banyak. Andai kau tidur dalam keadaan rindu kepada Rasulullah. Seperti rindumu kepada air tadi. Maka nisah yang kau akan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ini pelajaran berharga dari kiai tadi. Supaya kalau kita pengen mimpi ketemu Rasulullah. Jadikan nabi itu kelinduan bagi kita. Harapkan. Jangan cuma sekedar kepingin. Tapi rindu dari lubuk hati. Kalau sudah rindu akan dianugerahi oleh Allah SWT.